selamat menikmati 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 ke-11 good job selamat menikmati yang pemain selamat menikmati selamat menikmati muda menikmati penampilai penampilai selamat menikmati check the trophy kesempatan menikmati selamat menikmati championship divisi premier league bahkan tim-tim premier league yang mungkin gak tau nih saat ini ini siapa sih Chesterfield datangin 3 main Indonesia ah yaudahlah main Asia palingan ntar juga tetap stay di ya paling itu gak bakal naik mungkin mereka mikir kayak gitu tapi dengan efek up itu di saat kita ketemu mereka misalnya kita main lawan mereka nih kita singkirin salah satu tim dari premier league langsung boom semua media inggris bakal heboh mulai ngeliat istilahnya mandang kita dengan dua mata gak cuman sebelah mata itu yang gue bener-bener pengen tunjukin gitu loh jadi ini sekarang tugas kita adalah ini masih bulan Oktober masih di pertengahan Oktober bahkan in fact jadi kita sekarang fokus dulu aja ke liga karena kita kalau gak salah tuh bakal bermain di FA Cup bulan November atau December jadi kita pokoknya sekarang fokus di liga tapi ini gue ngomong kalian ini untuk istilahnya supaya kalian tau apa yang mau kita lakukan ke depannya gitu loh kalian bayangin kalau misalnya kita kita gak usah ngomong juara FA Cup gak usah ngomong masuk semifinal quarter final segala itu bisa dibilang benar-benar mungkin mustahil buat kita tapi dengan kita bisa nyinkirin satu atau dua tim yang divisi di atas aja gak usah premier league bahkan mungkin championship itu udah bakal bikin geger media inggris gitu loh jadi menurut gue ini bakal jadi sesuatu yang bagus juga untuk brand Chesterfield ini bagian dari marketing kita gitu loh ngerti gak gimana cara kita ngembangin brand dengan cara ya ini dengan kita menangin pertanian-pertanian seperti itu brand exposure kita bakal luar biasa gede dan akhirnya itu bakal balik lagi mendatangkan profit buat club kita dari hal penjualan jersey kayak segala macem bakal berpengaruh jadi ini menurut gue bakal jadi project yang luar biasa sulit tapi fun gitu loh apalagi kita sekarang materi pemainnya udah lumayan punya nih cuman ntar kita bakal pusing lagi bakal stress lagi pas masuk ke bursa ansur januari itu gue bakal pusing banget tuh gak ada duit asli gak ada duit kalian udah liat kemarin kan budget kita sisa berapa kita udah gak bisa datangin siapa pun mau pinjem pemain pun gak bisa karena gaji kita gak bisa afford jadi tuh ntar gimana caranya gue gak ngerti lagi lah januari mungkin kita bakal ngelewatin seluruh bulan januari tanpa beli pemain sama sekali kalau pemain kita gak ada yang terjual tapi siapa juga yang mau kita jual kita jual pemain-main tua dari kemarin Sam Hurd terus itu udah jual Ian Evad juga cuman segitu-segitu duitnya seratus ribu puluhan ribu pounds kayak kecil banget gitu loh jadi ya ini bakal struggle-nya kalian rasain bener-bener nanti di bulan januari tapi sampai saat itu datang kita bakal fokus dulu ke semua pertanian yang kita bisa menangin dan well mungkin itu aja dari gue terima kasih buat kalian udah nonton sampai jumpa besok di episode ke-12 jangan lupa buat like subscribe now see you in the next one bye guys you're my all-in-one all I know you taught me you're my all-in-one but I need room to breathe